Pemirsa perayaan Lebaran Ketupat Idul Fitri dimeriahkan oleh warga di Tulungagung dengan mengarah gunungan ketupat keliling kampung. Selain untuk melestarikan tradisi, acara yang melibatkan ratusan warga tersebut sekaligus untuk mendukung berkembangnya wisata desa. Merayakan Lebaran Ketupat yang menjadi puncak perayaan Idul Fitri, ratusan warga Desa Winong Kecamatan Kalidawir Tulungagung menggelar acara murak kupat atau makan ketupat beramai-ramai. Tradisi murak kupat diawali oleh warga dengan mengarah gunungan ketupat keliling kampung. Kepala Desa Winong Sutejo mengatakan, selain sebagai upaya pelestarian tradisi, digelarnya arak-arakan tersebut sekaligus untuk mendukung berkembangnya kawasan wisata puncak Jowin yang saat ini tengah dibangun oleh pemerintah desa setempat. Usai didoakan oleh tokoh adat dan tokoh agama setempat, ratusan ketupat yang disusun menjadi sebuah tumbang raksasa tersebut dibagikan ke warga dan menjadi rebutan. Ratusan warga yang hadir pun beramai-ramai menikmati kupat sayur yang juga disediakan. Bahwa kegiatan ini tetap dilestarikan. Kalau adanya arak-arakan ini? Arak-arakan ini untuk memberikan semangat dari anak-anak biar mempunyai kegembiraan dan mempunyai tradisi ini harus estafat dari anak-anak nanti biar dilanjutkan ke depannya. Kegiatan pada malam hari ini untuk mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu wisata puncak Jowin. Harapan ke depan dengan dikukukannya wisata dan kegiatan tersebut itu nanti bisa menemukan ekonomi, dampak ekonomi kepada masyarakat, khususnya UMKH. Sutejo menambahkan, saat ini pihaknya tengah mengembangkan tempat wisata keluarga dan bumi perkemahan di perbukitan desa Winong. Pembangunan wisata desa puncak Jowin yang menyajikan keindahan panorama saat siang maupun malam tersebut ditarjetkan segera selesai. Agus Bondan, JTV, Tulung Agung.